selamat datang kabarnya baik-baik aja nih masih semangat wah ini boleh nih boleh nih buat teman-teman yang baru gabung aku cek dulu ya ini suaranya udah oke kah suara sudah oke oke teman-teman juga sambil yang baru join langsung aja absen gitu kan ya langsung absen aja domisilinya dari mana nanti kita langsung kita langsung live untuk hari ini gitu ya sudah aman ya oke oke semua sudah bergabung oke jadi hari ini jadi saya mau mengucapkan selamat datang buat sahabat finansialku yang sudah hadir di live kita hari ini jadi hari ini saya bakal live barengan sama pasar modal syariah kita bakal bahas mengenal investasi syariah karena ini kan banyak banget ya investasi syariah kayak bingung gitu ya harus investasinya ke mana oke eh tonton terus igalive ini sampai selesai karena nanti bakal ada kejutannya nih gitu kan Oh bakal ada kejutannya jadi tonton igalive ini sampai selesai nanti teman-teman bisa mendapatkan apa sih surprise nya gitu kan ya Nah hari ini saya nggak sendirian saya ini bakal eh saya ini bakal live sama tadi pasar modal syariah dan juga saya akan ngobrol bareng dengan Pak Andri Wicaksono nah ini kayaknya bahasannya seru banget gitu kan ya jadi eh buat teman-teman jangan lupa eh jangan lupa kalau misal ada pertanyaan langsung aja tak eh langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komen karena kita akan membahas pertanyaannya di live live kali ini jadi yang penasaran untuk eh investasi syariah ini apa kita kenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang Oke kita masih eh menunggu dari Pak Andri untuk join sudah adakah Pak Andri Oke let me Oke let me check first sepertinya Pak Andri belum belum udah sudah ada oke oke sekarang oke jadi silahkan nanti yang mau tanya silahkan tanya langsung di kolom komen akan langsung kita bahas gitu kan ya jadi kita langsung untuk lainnya oke selamat sore Pak Andri selamat sore oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua oke mau tanya ini kira-kira suara saya jelas apa tidak atau gimana kalau di sesi jelas sih Pak Andri gimana nih kalau teman-teman suara Pak Andri aman kah oke ada aman gak nih suaranya Pak Andri oke aman ya boleh siap oke 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 Pak Andri ini langsung aja nih ya teman-teman udah pada penasaran juga tapi sebelum itu kenalan dulu nih Pak Andri boleh mengenalkan diri Pak Andri ini siapa ke teman-teman finansialku ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua follower dari finansialku pernah perkenalkan nama saya Andri Wicaksono saya dari Direkturat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan dan kebetulan juga jadi miminnya Pasar Modal Syariah ya ini kemudian diundang sama double legend ya double legend ya mau langsung ketemu ya sama miminnya Pasar Modal Syariah ini oke 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 Pak Andri jadi buat teman-teman yang baru gabung saya ucapkan terima kasih sudah gabung di live IG kita sore hari ini sekarang kita bahas soal mengenal investasi syariah nih ya bersama Pak Andri ini rasanya tepat banget nih kalau kita ngobrolin soal investasi syariah gitu sama Pak Andri dan buat teman-teman dari Pasar Modal Syariah yang belum tahu finansialku apa saya mau perkenalkan diri lebih dahulu nama saya adalah Widya Yuliati saya adalah salah satu perencana keuangan dari finansialku.com jadi kalau teman-teman yang pengen tahu finansialku ini apa langsung aja cek website kita di finansialku.com dan saya mau reminder untuk nonton IGLS ini sampai selesai karena ada kejutan nih kalau yang nonton IGLS ini sampai selesai dan kalau mau yang mau nanya nanti selama kita ngobrol silahkan tanya langsung di kolom komen oke Pak Andri kita langsung aja soal investasi syariah ini kan orang-orang beberapa ada yang sudah tahu oh ini benar nih investasinya sudah syariah beberapa lagi masih belum paham nih soal investasi syariah dan konvensional ini bedanya apa nah itu dulu kali ya pertama-tama sih masih banyak nih teman-teman yang masih bingung gitu membedakan konvensional dan syariah ini apa sih Mas gitu iya-iya apa namanya mungkin saya bisa sharing sedikit nih beberapa tahun yang lalu teman-teman bursa efek Indonesia pernah survei ke masyarakat apa sih yang ada di benak saudara kalau mendengar kata investasi nah ternyata nomor satu itu ternyata haram itu ya jawabannya investasi itu apa? haram oh begitu ya itu faktanya yang pertama nomor satu haram yang kedua yang kedua itu susah katanya yang ketiga butuh duit banyak katanya yang keempat apa ya kemarin lupa mungkin tiga dulu deh saya ingetnya tiga oke jadi nomor satu ternyata dalam benak masyarakat kalau mendengar kata investasi itu ternyata satu itu munculnya haram ternyata begitu nah betul-betul padahal kalau kita lihat zaman dulu Nabi Muhammad mungkin mungkin teman-teman yang muslim juga mendengsirilah mendengar kisah ini dimana Nabi Muhammad dulu pada waktu menikahi Siti Khadijah itu maharnya luar biasa loh maharnya itu puluhan di milang puluhan di milang ratusan untak dengan nomor satu istilahnya jadi kalau dipikir-pikir kalau untak itu zaman dulu itu seperti sekarang ya mobil Mercedes-Benz lah gitu kan ya mobil mewah itu ada 99 mobil mewah itu maharnya Nabi Muhammad pada saat itu oke dan itu didapatkan dari apa Nabi Muhammad dari berbisnis nah berbisnis itu pada waktu dulu sebenarnya berbisnis Nabi Muhammad itu gak langsung kaya juga beliau itu beliau kan ikut ya ikut sama Siti Khadijah ya beliau itu jadi beliau ikut Siti Khadijah berdagang kemudian dititipin modal sama Siti Khadijah kemudian didagangkan itu nah artinya apa pada saat itu sebenarnya adalah Nabi Muhammad itu melakukan kegiatan usaha berdagang tapi karena dimodalin sama Siti Khadijah Siti Khadijah itulah yang namanya menjadi investor jadi sudah lama sebenarnya dalam Islam juga mengenal yang namanya investasi itu aja kisahnya sederhana padahal itu dia tapi memang kami paham lah kenapa masyarakat di Indonesia banyak yang bilang apa namanya investasi itu haram dan sebagainya mungkin karena kita udah beratus-ratus tahun jaman jaman Belanda dulu kan kita ditekan dijajah kita gak boleh investasi paling mentok-mentoknya adalah simpenan tabungan dan sebagainya jadi agak relegten begitu mengenal kata investasi apalagi kemarin-kemarin ini banyak yang bilang investasi yang modelnya beberapa lah investasi ilegal yang muncul di masyarakat pakai nama syariah kan begitu nah muncul lagi tuh kemudian wah jadi saya gak mau investasi deh haram dan sebagainya nah itu dia nah sekarang pertanyaan Mbak Widya kan nanya ya apa sih bedanya investasi syariah sama non-syariah kan begitu ya Mbak betul sebenarnya secara ganas besar ada dua Mbak bedanya yang pertama adalah investasi syariah itu harus melakukan kegiatan investasi pada kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariah tentunya begitu oke misalnya saya misalnya Mbak berinvestasi nih Mbak Widya saya punya duit nih saya ikutan Mbak Widya nih saya modalin nih Mbak Widya kan begitu tapi bisnis apa bisnisnya judi pak waduh menarik kan itu kan gitu di Makau sana misalnya kan gitu tapi kan secara-saranya tidak boleh melakukan gitu jadi secara-saranya gak boleh melakukan itu kalau kemudian misalnya oh Mbak Widya nih jago nih jago dagang nih all shopnya luar biasa bahannya kan begitu yaudahlah saya kalau butuh mau ngembangin usaha Mbak saya coba nih chip-in lagi deh Mbaknya barang berbagi hasil nanti kita gak ada masalah kalau barang yang dijual adalah barang-barang yang halal kan begitu ya nah oke betul-betul yang kedua apa bedanya yang kedua adalah caranya Mbak cara berinvestasinya begitu misalnya nih saya investor Mbak Mbak Widya nih kemudian saya butuh duit nih saya boleh dong mengalihkan kepemilikan saham saya di tempatnya Mbak Widya ke orang lain kan begitu ya nah itu caranya you harus benar gak boleh gak benar caranya kenapa penting ini karena memang beberapa praktek di pasar modal kalau saya udah ngomong pasar modal memang ada praktek yang memang sesuai dengan syariah tapi ada juga yang bertentangan dengan syariah begitu Mbak oke 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 ini besarnya ada dua tadi tuh sebenarnya oke oke jadi buat sahabat finansiak aku lihat teman-teman disini yang masih bingung kali ya Pak apa sih bedanya konvensional dan syariah dan tadi pun sudah sempat dibilang bahwa kalau ngomongin investasi syariah ini langsung apa sih yang ada di pikiran pertama kali haram gitu meskipun meskipun ya kita tahu sekarang kan sebenarnya sudah diawasi oleh MUI MUI sudah bikin Dewan Syariah Nasional lalu ada Dewan Pengawas Syariah rasanya harusnya sih semakin ya sudah tidak khawatir lagi sih Pak gitu kan untuk investasi syariah gitu di Indonesia ini udah benar-benar seaman itu gitu kan ya oke oke nah itu perbedaan investasi konvensional dan syariah nah saat kita ingin investasi syariah gitu apa sih yang harus kita apa ya harus kita lakukan pertama kali atau apa sih yang harus kita wanti-wanti misalnya investasi syariah pemilihannya harus seperti apa itu apa sih Pak yang harus kita lakukan pertama kali saat kita mau investasi syariah ya mungkin orang berpikir banyak pertama kali kalau kita mau investasi itu butuhnya apa butuhnya uang kan begitu ya memang kalau berinvestasi ya logikanya ada modal lah modalnya salah satu modal adalah uang tapi buat saya sebenarnya sebelum teman-teman berinvestasi dimanapun baik itu di investasi di sektoril mau investasi di pasar modal tapi yang paling utama adalah berinvestasi saya selalu begitu yang paling penting itu teman-teman punya mindset dulu jangan kemudian beli kemudian gak ngerti mendingan investasinya apa investasinya leher ke atas dengan cara apa gampang kalau sekarang membuka webinar ikut ke youtube dan sebagainya teman-teman nanti akan terbuka kok bahwa investasinya itu seperti apa bagaimana konsepnya bagaimana profitnya bagaimana juga potensial kerugian yang mungkin kita bisa terima karena namanya investasi itu gak ada yang namanya investasi tidak ada resiko semua investasi pasti resiko bahkan hidup kita juga beresiko kan begitu betul betul banget iya kan begitu kadang-kadang masyarakat Indonesia juga begitu mbak takut beresiko padahal kalau saya dari rumah ke kantor kalau naik mobil atau naik motor atau naik kereta pasti kita punya resiko apa resikonya bisa aja kecelakaan kan begitu ya betul semuanya memang ada resiko termasuk berinvestasi pun ada resikonya dan bagaimana kita penting setelah kita mengetahui risikonya bagaimana kita melihat bagaimana profil resiko kita kita ini kategori orang baperan apa enggak kan begitu itu semua muncul setelah kita punya investasi leher ke atas dengan cara apa ya melihat berinvestasi ilmu baik berbayar atau tidak berbayar sama saja yang mending teman-teman membuka wawasan setelah men-teman bisa mengetahui semuanya barulah mulai investasi yang terjun tapi pelan-pelan juga jangan juga kemudian berinvestasi banyak juga teman-teman Mbak yang kebanyakan belajar Mbak udah lima tahun kali ya belajar jurusannya belajar lagi kampusnya di investasi udah belajar ekonomi tapi belajar terus gak pernah nyoba gak ada actionnya apa ya betul no action talk only kan begitu ya iya betul kalau kebanyakan belajar juga itu sama dengan busit juga buat saya kenapa karena seperti ibaratnya orang mau belajar berenang kan begitu ya Mbak wah saya udah belajar mas Andri belajar apa gaya dada gaya punggung gaya katak kayak apapun lah terserah terus saya tinggak udah pernah cemplung ke kolamnya belum loh belum kan gue belajar teorinya yaudah dijamin gak akan bisa berenang sampai kapanpun begitu kan Mbak iya betul harus berenang tapi jangan dalam-dalam karena kalau gak bisa berenang kemudian cemplung ke kolam dalam langsung kelelep lah dia kan begitu pakai lah yang sedada lah satu meter cukup lah kalau udah dewasa kan begitu ya sehingga kita bisa ngerasain oh bagaimana rasanya keminum air gimana rasanya sesek dikit gitu-gitu nah itu perlu untuk belajar investasi itu perlu yang seperti itu jadi tadi pertama leher ke atas yang kedua jangan terlalu belajar kebandingan action walaupun sedikit kalau saran saya sedikit gak apa-apa tapi rutin itu sih sebenarnya betul-betul oke-oke oke jadi kita tadi udah bahas itu dan itu bener banget maksudnya kebanyakan orang Indonesia itu mikirnya untungnya terus gak pernah mikirin ruginya gimana gitu kan maksudnya kayak oh pengen investasi yang return-nya besar udah langsung aja ke saham seperti itu tapi gak pernah tahu kalau misalnya ini rugi ini tuh gimana sih apa yang harus saya lakukan gitu jadi kebanyakan dari kita tuh seperti itu Pak gitu mikirinnya enaknya terus gitu kan padahal saat lagi turun gitu kan saat kita rugi ini kita harus punya plan lainnya nih gitu kan jadi buat teman-teman yang mau investasi investasinya apapun jenisnya harus bener-bener dipelajari dan udah tahu gitu seandainya rugi gitu kan atau misalnya ada resiko resiko apa aja sih sebenarnya akan kita temui gitu nah terus juga jangan lupa tadi action plan-nya itu harus ada gitu kan boleh deh learning by doing juga kan misalnya kita sambil belajar yaudah sambil melakukan juga I think it's okay juga ya Pak ya tidak ada masalah betul oke 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 ini langsung aja nih ada yang tanya ini Pak apa dari Fatasya dia tanya apa yang harus diperhatikan dalam melakukan investasi syariah bagi semua oke kalau ngomongin investasi syariah kan macam-macam ya Mbak ada di sektor ada di sektor pasar modal ya kalau di sektor teman-teman juga perlu memperhatikan misalnya kalau teman-teman lihat wah ini bidang usaha yang mau saya gelutin ini gemuk atau kurus kan gitu tuh oke karena ada ada bidang yang gemuk ada bidang yang kurus loh maksudnya apa kalau gemuk tuh berarti memang banyak produk ini memang banyak selalu dipakai dicari sama orang dan biasanya kalau di produk-produk yang gemuk begitu memang cara menjualnya lebih mudah tapi banyak saingan juga nah teman-teman harus melihat itu kemudian kalau di program yang kurus misalnya nih memang misalnya saya mau jualan tas tapi apa namanya eksklusif di atas 100 jutaan semua ya mungkin sedikit yang persaingan teman-teman sedikit tapi memang marketnya juga sedikit tipis kan begitu ya sehingga juga ada strategi-strategi yang lain masuknya ke sana nah itu kalau di sektor real tapi kalau di sektor pasar modal ini mungkin lebih simple kenapa? karena teman-teman tinggal mengikuti apa namanya produk-produk yang memang sesuai contoh dan harus sesuai dengan tipikal teman-teman tadi makanya saya perlu merasakan teman-teman harus merasakan kalau punya duit misalnya nih ya punya duit 1 juta deh kemudian kalau hilang 300 ribu apa yang dirasain teman-teman ada yang orang yang gak bisa tidur ada orang yang mikirin bahkan sholat pun kepikiran bayangin ada yang begitu kan nah kalau memang teman-teman merasain seperti itu dan masih memang seperti itu kondisinya gak apa-apa juga gak ada yang salah dari pasar investasi nah cuma memang berarti kalau gitu berarti investasi teman-teman itu tidak boleh berisiko yang cukup tinggi itu berarti artinya apa risiko penerimaan risiko teman-teman itu kategorinya rendah gitu orangnya kalau bahasa sininya mana baperan gitu loh mbak baperan baperan ya dikit-dikit pusing gitu tapi ada juga orang yang tadi bilang kalau saya punya duit 1 juta kemudian hilang 500 ribu 50% apa yang kamu lakuin gak apa-apa saya beli lagi santai aja ada juga yang begitu nah kalau orang yang seperti itu berarti memang teman-teman sudah mengetahui risiko atas suatu investasi apapun investasinya itu sehingga bisa menerima bahkan kalau dia bilang kalau saya beli barang kemudian harganya turun barang itu saya yakinin bagus bahkan buat saya itu seperti jalan-jalan ke mall dapat di skon 50% barang yang saya suka wah saya beli lagi bahkan yang begitu ada yang memikir begitu iya nah ada tapi ada contoh-contoh mbak karena di pasar modal disediakan semua produk untuk segala jenis profit risiko untuk teman-teman yang tadi baperan tadi menurut saya yang belum layak teman-teman masuk ke pasar saham teman-teman bisa macet-macet contoh yang gak ada risikonya bisa teman-teman masuk ke cukup negara kemarin kan cukup negara terbit ya itu juga returnnya ya gak gede-gede banget tapi fix itu insya Allah selama negara aerobik Indonesia ini masih ada ya harusnya masih bisa terbayar karena bayarnya pakai PBN kan begitu ya untuk risikonya rendah atau juga masuk ke reksadana yang pasar uang itu ibaratnya seperti kita berdeposito mendepositokan di bank tapi memang kalau depositokan ada aturan ya mbak ya 1 bulan 3 bulan 6 bulan tapi kalau ini gak bisa diambil setiap saat risikonya rendah itu produk-produk yang memang disediakan buat teman-teman yang mbak perang nah tapi kalau tadi bisa berani menerima risiko ya mungkin ke saham atau reksadana juga reksadana campuran pendapat tetap atau saham memang disediakan oleh pasar modal makanya tadi saya bilang investasi di pasar modal sebenarnya lebih mudah kenapa? karena memang disediakan produknya sesuai dengan tipikalnya teman-teman gitu mbak oke oke bener banget jadi sebenarnya sih yang saya yakini adalah ini pak setiap produk keuangan pasti ada fungsinya masing-masing gitu kan gak mungkin iya kan gak mungkin ada produk keuangan tapi gak ada fungsinya gitu jadi pasti ini ada fungsinya masing-masing untuk tujuannya masing-masing itu tinggal gimana kitanya aja nih mempelajari setiap produknya gitu kan ya dan ini ada kesempatan nih kapan lagi sih kita bisa maksudnya dengan di pasar modal ini kan modalnya juga gak begitu besar gitu kan tersedia dari modal yang minimal bisa juga misalnya kalau memang punya modal yang lebih besar ya why not kita ke pasar saham gitu kan ya dan tadi juga ciri-cirinya kalau lebih gampang ini sama Pak Andri ini dibedakan dari yang baperan dan gak baperan gitu kan ya jadi kalau saya mengusirin lagi jadi sebenarnya sih balik lagi ke kitanya ya Pak ya kita juga harus tahu dulu sebenarnya keuangan kita seperti apa gitu kenali dulu lah keuangan kita ini kita nih sebenarnya kayak apa sih keuangannya dan ini teman-teman juga bisa mengenali keuangannya ini dari ini Pak kita punya financial check up jadi supaya tahu nih keuangannya sebenarnya seperti apa gitu jadi supaya makin kenal dan nanti saat investasi pun itu udah tahu oh plannya ke depannya akan seperti apa nanti kalau ada resiko seperti ini kita akan melakukan apa gitu oke oke lah ini juga pertanyaannya banyak juga nah ini ini ada pertanyaan yang ini dari Kusumardina saya tanya Mas kalau mau ngenalin investasi syariah ke anak mulai usia berapa ya karena anak saya sudah bisa menyisikan uang saku untuk ditabung ini sebenarnya umur berapa sifat umur berapa sifat sebenarnya kita bisa mengedukasi anak kita gitu betul saya juga lagi berusaha mengedukasi memang belum berhasil baru berhasil ditabungan tapi teman-teman sebenarnya saya bisa sharing ke teman-teman yang teman saya yang seorang guru yang punya anak juga memang dia sudah berinvestasi untuk anaknya jadi memang memang caranya bagaimana caranya adalah mulai dari membuat anak itu diberikan jajan memang tadinya harian mingguan bulanan itu dulu yang paling utama adalah bagaimana caranya menumbuhkan dia bisa ngatur uang mungkin karena anak saya masih kecil kali ya jadi dikasih duit keluar 100 ribu juga dicuekin aja kan gitu jadi emang belum belum waktunya karena tahu mengenal uangnya juga belum kan begitu tapi kalau mungkin teman-teman yang sudah SD SD kelas 6 kelas 5 mungkin sudah mengenal uang boleh itu kita coba tadi jajannya tiap hari jadinya semingguan gimana caranya oh ternyata ada sisa kita encourage mulai dari sisa nah tadi begitu sudah sisa misalnya sisa seminggu 10 ribu gitu sekarang kita minta jadi 10 ribu itu yang sisanya tadi bakal sisa yang kemarin sisa sekarang mamah kasih lagi 10 ribu itu sisi di depan tadi kan sisa di belakang minggu kemarin kan bakal sisa nih yaudah deh sekarang sisa di depan pengumpulnya di depan nah nanti begitu memang sudah terkumpul kita ajak lah teman-teman kemana misalnya ke kalau misalnya masih di bank juga gak apa-apa tapi kalau sudah mengenal bank bisa juga membuka rekening saham atau reksadana karena teman saya sudah membukakan memang secara secara account kan harus yang 17 tahun ya mbak ya ya nah memang bisa kita buatkan memang patas nama bapaknya atau ibunya kita buat QQ begitu bisa seperti tabungan di bank kemudian kita bilang ke anak saya anaknya gitu kemarin dia beli apa oh kalau makannya es krim kampina lah daripada cuma beli es krimnya beli aja nih CMPP gitu oke oke model-model kayak gitu bisa juga oh berarti dia oh daripada aku beli-beli terus mendingan aku juga beli perusahaannya misalnya contoh kampina kayak gitu-gitu ya mbak ya es krimnya sederhana buat anak-anak itu ya sehingga dia tidak hanya sekedar membeli produknya tapi menjadi pemiliknya 10 ribu 20 ribu nanti 100 ribu bisa karena murah-murah aku sekarang yang namanya saham kalau sahamnya aja harganya cuma 1000 rupiah dikali 100 karena beli saham kan 100 satu lot kan 100 lembar ya mbak ya tapi cuma butuh 100 ribu padahal sekarang nih lagi pandemi gini banyak nih yang saham-saham sudah diskonnya luar biasa banyak jauh lebih murah sebenarnya iya oke oke cara-cara begitu yang sederhana aja iya cara-cara sederhana jadi sebenarnya adalah yang kalau pertama yang menumbuhkan dulu lah dia bisa ngatur keuangannya dulu bisa nabung per bulan gitu kan ya nanti dari tabungan itu baru kita encourage dikenalkan nih ada investasi misalnya ini dibukakan dulu oleh orang tua jadi mungkin itu ya step-stepnya ini gak bisa terjun langsung ya ya bingung kalau dia iya betul-betul oke-oke sekarang kita lanjutin ini pertanyaan soal investasi syariah gitu kan ya tadi kan kita udah bahas banyak banget terus juga sudah bahas juga saat kita mau investasi apa yang harus dilakukan pertama kali oke terus kalau misalnya kita mau investasi syariah misalnya kriteriannya itu kita sudah apakah tadi kan udah seperti bahas bahwa investasi kalau mau investasi yang di mindset orang-orang masih haram nah ini supaya kitanya juga ter-educasi well-educated bahwa sebenarnya investasi ini sudah syariah sebenarnya apa aja sih Pak yang harus kita lihat misalnya dari si perusahaan itu terus dari akat-akatnya seperti apa atau gimana ini Pak iya jadi kalau saya lebih khusus kepada pasar modal kali ya kalau investasinya macam-macam kalau lebih ke pasar modal itu kan mungkin saya akan ngomong dari sisi penjelasan pasar modal pasar modal itu apa sih ada pasar ada modal jadi saya selalu menganalogikan ya pasar modal itu apa ya pasar seperti layaknya pasar yang kita kenal pasar tradisional atau pasar modern apapun itu kalau pasar itu kan syaratnya ada 4 ya Mbak syarat 4 syarat disebut pasar ada pembeli ada penjual ada barang atau jasa yang menjadikan objek pembelian penjualan tadi satu lagi adalah adanya kesepakatan atau ijab kobul kalau dalam bahasa syariahnya 4 syarat itu sebenarnya kalau kita memenuhi 4 syarat itu disebutnya pasar dan disebut pasar kita merasanya ya halal kan begitu karena pasar kan ya halal zaman Nabi juga ada zaman mana juga ada pasar dimana-mana halal kan begitu ya nah pasar modal juga memenuhi seperti itu Mbak kenapa? karena di pasar modal juga bisa nawar betul boleh nggak di pasar modal nawar? boleh sama seperti di pasar tradisional tapi di pasar modal kalau nawar lebih keren Mbak kalau saya di pasar tradisional harga aja 40 ribu saya tawar 20 ribu bukannya ditolak biasa tapi dimaki-maki nawar kok 20 ribu kan begitu tapi kalau di pasar modal nggak ada yang maki-maki kita harga saham sekarang 4 ribu nih saya tawar 1 ribu rupiah boleh nggak? boleh bertanya boleh betul dikasih apa nggak? kan begitu nah itu kalau dikasih sama penjualnya ya sudah tapi kalau nggak dikasih nggak apa-apa namanya juga tawar-menawar nah itu terjadi dalam pasar modal juga dan kalau dilihat secara konsep Mbak berarti sebenarnya pasar modal yang ada di Indonesia itu halal sebenarnya Mbak syariah karena memenuhi pasaran tadi gitu secara konsep syariah hanya saja memang ada dua hal tadi saya bilang di pasar modal ada juga yang menjual produk yang tidak syariah nah perusahaan-perusahaan yang menjual produk tidak syariah itu dalam pasar modal syariah itu tidak boleh termasuk tidak termasuk kita keluarkan gitu kita keluarkan makanya ada aturan mengenai kriteria saham syariah pertama kegiatan usahanya harus sesuai syariah yang kedua tidak boleh terlalu banyak utang utang ribau juga nggak boleh terlalu banyak boleh punya utang tapi jangan banyak kan begitu tujuannya apa tujuannya kalau ada apa-apa dengan usaha kita kita jangan zolim sama yang ngutangin kita biarlah kita yang rugi saja tapi yang dari utang kita ngutang ke orang lain kita bisa bayar itu tujuannya yang ketiga mungkin kita masih pasti punya yang namanya pendapatan non halal tapi jangan banyak banyak 10% aja gitu nah syarat ini tiga syarat ini bahwa menyatakan bahwa tadi kalau lolos tiga syarat ini berarti sahamnya termasuk saham syariah dan bisa dibeli oleh kita itu caranya tuh caranya yang kedua cara perdagangnya juga diatur nggak boleh kemudian cara perdagangnya kita bertentangan dengan prinsip syariah kayak gitu kayak gitu mbak oke oke jadi kriterianya itu ya kriterianya tadi itu teman-teman juga tahu bahwa oh ternyata pasar modal dan memang sebenarnya kan kalau kita di pasar saham gitu kan maksudnya kita kan seperti membiayai bisnis orang itu pun sama kalau misalnya teman kita punya bisnis terus kita mau memodalin nih gitu kan nah betul sama kan sebenarnya konsepnya cuman itu dia prakteknya aja tadi kan sudah dijelaskan bahwa sekarang itu sudah ada indeks-indeks saham-saham yang sesuai dengan syariah ya pak ya persis iya dan indeks di syariah banyak nah itu indeksnya sudah banyak sekarang jadi sebenarnya sekarang sudah tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda investasi ya pak ya karena sekarang sudah semakin banyak pilihannya apalagi yang syariah gitu ya apalagi di jaman-jaman sekarang ini malah yang saham-saham syariah ini yang menguat gitu karena tadi ada salah satu salah satu poinnya juga bahwa syaratnya utangnya pun di batas tertentu gitu kan dia punya utangnya gitu jadi memang beberapa riset kita itu kalau saham kondisi kondisi saat ini yang tidak menentu berat ini krisis begini saham-saham syariah cenderung lebih baik kenapa sebenarnya cenderung lebih baik sebenarnya karena tadi tidak terlalu punya banyak utang prinsipnya begitu nah itu dia kalau kita seperti kita aja lah seperti kita nih pribadi nih kalau kemudian pendapatannya berkurang karena pandemi kemudian utangnya banyak kan bayarnya juga berat sama sama sederhana sebenarnya perusahaan juga begitu kalau tidak terlalu banyak ya masih oke lah masih punya utang gak apa-apa tapi masih bisa bayar lah masih oke gitu-gitu itu makanya membuat oke jadi membuat memang sebenarnya investasi syariah ini sebenarnya sangat menguntungkan gitu kan yang saya tahu juga kan intinya adalah saat kita berinvestasi pagi syariah tentunya kedua pelatihan ini saling diuntungkan gitu kan dan juga jelas nih di awalnya seperti apa gitu kan jadi tidak ada yang wah ternyata kok kayak gini ya kayak gini padahal tetap pasti ada kejelasan saat kita berinvestasi syariah oke buat teman-teman yang ingin bertanya silahkan tanya langsung di kolom komen dan buat teman-teman yang sudah nonton IG Live ini teman-teman bisa mendapatkan kita ada giveaway kita ada giveaway wah udah ada giveaway nih buat teman-teman yang beruntung ini untuk 5 orang yang beruntung silahkan di screenshot aja IG Live kita hari ini nanti langsung post di story-nya jangan lupa tag at finansialku.com sama at pasar underscore modal underscore syariah ya Pak ya betul ya betul betul oke jadi silahkan untuk di screenshot langsung di post di story-nya nanti 5 orang yang beruntung berhak mendapatkan free konsultasi selama 20 menit bersama perencana keuangan finansialku apalagi zaman-zaman sekarang ini rasanya kita butuh nih diaturin keuangannya nah boleh nih dapetin free konsul bersama perencana keuangan dari finansialku caranya ini hanya di screenshot aja jangan lupa post di IG story-nya masing-masing dan jangan lupa di tag at finansialku.com dan juga tag at pasar underscore modal underscore syariah dan kalau teman-teman ada yang mau hubungi pasar modal syariah ini boleh langsung DM ini Pak atau kemana nih langsung DM di pasar modal syariah aja iya oke lah langsung DM aja ya di pasar modal syariah oke 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 ini kalau ada pertanyaan silahkan lagi untuk bertanya nanti akan kita kita jawab oke ini ini ada pertanyaan mungkin pertanyaan nanti kita gabungin nih Pak intinya adalah dia dari Idut dia tanya kapan sih sebaiknya kita mulai berinvestasi lebih baik mempersiapkan dana darah terlebih dahulu atau investasi nih gitu mau saya dulu atau Pak Andri dulu yang jawab nih ya silahkan ya silahkan oke oke saya boleh bebas oke 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 kalau dari saya yang pertama itu teman-teman kalau dilihat dari budgetnya bisa dibarengin ya why not tapi kalau misalnya belum bisa keamanan keuangan ini penting banget terutama dana darurat jadi disiapkan dulu dana daruratnya karena tadi kalau misalnya barengan sama investasi kalau misalnya ada budgetnya why not kita langsung investasi gitu kan ya kalau saya sih yang penting adalah kita punya dana darurat dulu sesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman nah mungkin dari Pak Andri nih ada tambahan yang dibuat teman-teman yang bertanya kapan sih bisa mulai investasi bisa gak sih dibarengin sama dana darurat gitu ya 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 kalau saya sebenarnya memang bisa mbak dibarengin dengan darurat karena bisa dicicil semua itu kalau kecuali memang teman-teman wah ini saya pas-pasan mas Andri memang saya cuma segini-segininya ya darurat dulu karena lebih pandai kita mengutamakan keamanan daripada memang berinvestasi itu lebih penting itu mbak ya oke oke gitu ya jadi buat teman-teman kalau memang ada budgetnya sih why not gitu dibarengin gitu kan apalagi ya kalau misalnya luasal untuk ngabung atau investasi it's okay sebab kalau misalnya terbatas sebaik lagi ke keadaan kita keuangan kita dan nanti kalau dana daruratnya udah terkumpul ini uang yang ditabung buat dana darurat nantinya nextnya bisa langsung dimasukin ke investasi semua nih wah oke 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 nah ini pak boleh dijelasin gak sih pak investasi syariah apa aja sih yang ada di Indonesia gitu maksudnya gimana maksudnya jenis-jenis investasi oh produknya ya ya produk-produknya ya produknya kalau di pasar modal itu yang sederhana ada tiga yang sederhana ya yang pertama itu reksadana reksadana syariah itu tapi macem-macem nih ada pasar uang pendapatan tetap campuran saham nanti juga ada terproteksi ada juga basis luar negeri macem-macem ini banyak variannya bisa 10 lebih variannya nah yang kedua adalah sukuk sukuknya mungkin yang lebih dikenal sama masyarakat adalah sukuk negara itu biasa dikenal berinvestasi di pasar modal karena kalau di apa namanya sukuk korporasi memang dia cenderung membutuhkan biayanya cukup besar yang ketiga adalah saham saham itu tadi ibaratnya apa memiliki perusahaan jadi teman-teman kalau membeli saham itu artinya membeli perusahaan sesederhana itu membeli perusahaan sesederhana itu jadi sesuai dengan kemampuan teman-teman karena hitungannya adalah lot teman-teman kalau membeli perusahaan itu hitungannya lot satu lot itu 100 lembar saham berapa harganya tergantung harga sahamnya kalau harga sahamnya cuma 100 rupiah berarti cuma 10 ribu sudah jadi pemilik dari suatu perusahaan padahal kalau di luar 10 ribu itu bakso cukup ya kayaknya belum cukup sekarang bakso belum belum cukup udah gak cukup sekarang 10 ribu udah gak cukup memang kita setting seperti itu biar mudah dan murah dan memang kita pengen mengajak masyarakat sudah mulai mengenal produk-produk investasi yang tadi kalau bahasa saya legal dan halal kalau saya oke oke benar-benar itu harus ya legal dan halal gitu ya apalagi kalau misalnya kita investasi yang tadi udah disebutin ini sudah sudah diawasi oleh OJK juga tadi juga sudah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional juga ya Pak ya mungkin disini teman-teman ada yang masih belum tahu kali Pak ya tentang kayak Dewan Syariah Nasional Dewan Pengawas Syariah gitu boleh dijelasin gak Pak soal Dewan Syariah Nasional kalau Dewan Syariah Nasional itu bagian dari Majelis Ulama Indonesia jadi Majelis Ulama Indonesia kan banyak nih ada yang bagian ngurusin fatwa ada yang ngurusin halal-haram makanan ada yang bagian keuangan nah bagian keuangan itu namanya Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia oke nah di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga dibagi-bagi tuh ada yang bagian pasar modal ada yang perbankan Syariah ada selesai Syariah macam-macam tuh ada bisnis Syariah juga nah yang terkait dengan pasar modal berarti Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan bidang pasar modal udah banyak fatwa oke yang muncul disana nah kemudian di dalam produk-produk atau lembaga-lembaga keuangan itu ada yang namanya kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional yaitu namanya apa Dewan Pengawas Syariah nah ini ini merupakan kepanjangan tangannya Dewan Syariah Nasional nih untuk apa tugasnya ngawasin agar kegiatannya tetap sesuai dengan Syariah karena kalau dalam Syariah kan dalam Islam kan kita kalau masuk Islam itu harus istiqomah kan gitu nah implementasi istiqomah itu memang harus ada di screening secara Syariah dilihatin kalau tetap Syariah atau belum dan sebagainya itu oke 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 nah itu jadi buat teman-teman yang tadi tadi udah sempat kayak mungkin apa sih Dewan Pengawas Syariah Dewan Syariah Nasional ini udah dijelasin juga sama Pak Andri dan ini dua dewan ini itu berada di bawah naungannya MUI jadi buat teman-teman ini selain diawasi oleh OJK yang kakak di Syariah ini sudah diawasi juga nih oleh MUI jadi kayaknya gak usah ragu lagi deh buat infeksi syariah gitu kan karena memang sangat-sangat menguntungkan ya Pak ya maksudnya kita lihat aja deh di luar negeri tuh yang pernah saya bilang dulu Pak investasi syariah kok di luar negeri malah lebih banyak banget orang yang tertarik gitu kan padahal di luar sana yang saya baca sih di Inggris katanya orang-orang lebih seneng investasi syariah gitu kan padahal di Indonesia sendiri kan penduduk khususnya lebih banyak gitu kan iya karena sebenernya investasi syariah itu lebih berkeadilan Mbak jadi gini saya mau cerita sedikit nih boleh-boleh pasar modal konvensional itu ada sebagai seorang investor itu dihadapkan pada dua tantangan apa yaitu adalah fear dan greed ketakitan dan ketamakan karena itu sifat dasar manusia manusia itu kalau punya duit itu cenderung tamak tamak itu rakus ya itu hasratnya manusia itu rakus sebenarnya dan juga kalau gak punya duit ketakutan kita dalam pasar modal syariah diatur itu Mbak dalam apa cara berdagangnya contoh misalnya nih misalnya karena misalnya teman-teman punya prediksi nih kan begitu kan punya prediksi oh harga saham ini bakal turun nih kan gitu kan iya betul apa yang dilakukan sudah punya belum sahamnya belum punya tapi kalau dalam konfesional bisa itu jual dulu barang yang saya gak punya tapi saya jual iya nanti begitu barangnya udah turun harganya saya beli di harga murah oke itu dalam sana gak boleh kenapa kan itu rakus tamak kan gitu kamu gak punya barangnya tapi kamu jual yang pentingnya kalau menjual kita punya barangnya dulu itu Mbak ada lagi contohnya salah satu ketamakan itu adalah contoh itu adalah penggunaan margin trading misalnya nih saya punya duitnya 10 juta nih Mbak saya punya duit cuma 10 juta saya mau membelanjakan atau beli barang kalau datang ke mall kan kalau datang saya beli ke mall 10 juta punya duit saya mau habisin berapa saya bisa beli barang maksimal ya 10 juta itu aja kan iya betul nah kalau dalam konvensional ada tuh namanya margin istilahnya saya dipinjemin duit sama perusahaan efek dipinjemin duit kena bunga jadi tadinya saya punya duit 10 juta seolah-olah saya itu punya duit 20 juta oke gitu jadi sehingga apa saya belannya 20 juta kenapa karena saya merasa pasar bakal naik nanti nih kalau saya beli sekarang nanti begitu harganya naik untung saya banyak itulah itulah sebenarnya implementasi dari istilah tamak dalam syariah gak boleh begitu kalau punya duit 10 juta belanjanya maksimal 10 juta sesuai aturan aja aturan sunatulah aja gitu kalau kita udah punya barang punya produk kemudian mau jual jual lah yang memang kita punya jangan punya jangan jual yang gak punya gitu gitu betul diatur dalam syariah jadi memang kita memang pasar modal syariah itu mbak dibuat sedemikian rupa agar memberikan kenyamanan kepada investor jadi investor tuh nyaman udahlah beli jual santai aja sesuai dengan keinginan kita gak perlu kita takut dikejar-kejar kalau tentang teman-teman tadi kecetak sama margin trading udah harganya turun sesuai prediksi teman-teman teman-teman juga kena bunga makin pusing kan orang gitu itulah yang banyak orang yang membuat kapok di pasar modal di syariah kita pengen gak begitu jadi pengennya tetep teman-teman ini menjadi profesi apapun dokter pegawai tetep tapi tetep bisa berinvestasi karena berinvestasi itu oleh siapa saja gitu gak harus yang namanya orang kaya saja yang bisa berinvestasi pasal modal enggak karena saya pernah di Singapura tuh orang taksi supir taksi dia berinvestasi di S-Bone menggunakan investasi saham kok nah saya juga berharap begitu beberapa sapam di daerah S-TB di sana memang sudah mengenang investasi dia jadi oh gaji saya ini hari ini tanggal 25 dapet gaji udah deh otomatis waktu debet saya beliin 1 juta rupiah saya beliin saham saya beliin reksadana dan memang itu dilatih makanya saya bilang tadi yang tanya anak kecil latihnya dilatih dengan cara tadi kumpulan dulu di depan jangan di belakang karena kalau di depan pasti habis di depan lagi iya bener-bener kalau di belakang nggak pernah ada sisanya malah ya jadi harus di depan di depan kita alokasikan gitu kan wah betul jadi memang begitu mbak jadi kita memang mem-design pasar modal syariah itu bukan hanya sekedar memenuhi prinsip syariah tapi juga memberikan kenyamanan bagi orang untuk berinvestasi sesuai dengan kodratnya manusia iya betul-betul oke oke bener banget karena ini pun masih banyak sih pak maksudnya orang-orang yang bertanya bahwa akhirnya dia kayak kepikiran saya tanya investasi tapi nggak ada uangnya boleh nggak sih saya investasi pakai uang saya meminjam dulu nih ke bank wah kalau kayak gitu kan tadi kan kita nggak tahu nih ke depannya akan seperti apa investasi siapa sih yang tahu gitu kan ke depannya apakah naik atau turun gitu belum lagi bunga bank pasti akan berjalan terus gitu kan jadi teman-teman juga harus memperhatikan gitu kan kalau investasi kita saat investasi kita pakai uang dingin yang memang uang yang akan kita pakai yang nanti gitu misalnya kita rencananya ini uangnya untuk 5 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan nah itu uang yang kita pakai untuk berinvestasi bukan dari tadi bukan dari pinjeman yang ada bunganya atau dari margin of tradingnya gitu kan jadi teman-teman untuk investasi makasih kan menggunakan uang dingin oke oke ini masih ada oke pertanyaan lagi nah ini ini banyak banget yang nanya soal trading gitu apakah diperbolehkan trading di pasar modal syariah atau invest aja untuk jangka panjang ini gimana ya ibaratnya begini saya selalu mengasumsikan dengan cara yang sederhana contoh contoh sekarang kan lagi gandrung sepeda ya iya sepeda nih saya beli sepeda dari toko oke sepeda lagi dari toko saya beli tuh harganya 3 juta oke udah dapet saya belinya online belum saya ambil sekarang jaman online dong beli deh 3 juta oke saya bayar 3 juta rupiah kan gitu belum saya ambil kemudian saya jalan-jalan di rumah dekat rumah jalan-jalan ngobrol-ngobrol ini tadi gue baru saya beli sepeda nih kan gitu kan beda satu jam dua jam saja itu ngobrol-ngobrol beli sepeda setanggal saya nafsu gue mau beli juga Nri loh beli aja sana tapi gue gak ngerti cara pakenya pake aplikasinya gak pake misalnya cara cara di toko pd apa namanya marketplace gak ngerti dia iya iya punya logo gue beli aja deh loh kenapa beli punya gue gak apa-apa gue beli gue tambahin 200 ribu jadi 3 juta 200 ribu yaudahlah oke lah namanya deal kan deal lah saya sama dia barangnya belum diambil barulah kemudian barang-barang kami berdua ngambil barang dan yang ngambil udah lu ambil aja barang punya lu kan udah gue jual gitu kan emang secara seperti nama saya tapi secara faktanya sudah milik dia nah dari sana tadi secara sering boleh gak sih mbak boleh 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 aja kan dan itu biasa dalam kondisi apapun biasa itu juga yang terjadi di pasar modal kenapa karena di dalam pasar modal ada kalau ngomongin syariahnya nih ya ada namanya kobet hukmi dan kobet hakiki jadi ngomong syariah kobet hukmi itu adalah kepemilikan secara hukum dan satu lagi kobet hakiki itu adalah kepemilikan secara fisik diatur bagi dua mbak sepeda tadi sepeda yang saya beli tadi itu begitu saya udah bayar sama orangnya dan sudah dikesikuitasi itu milik saya kobet hukminya milik saya sudah bukan haknya dia lagi walaupun ngambilnya saya janjian nanti sore saya ambil pagi bayar nanti sore saya ambil kobet hakinya belum karena apa? karena belum sering terima tadi secara fisiknya tapi secara hukum sudah milik saya kemudian saya jalan-jalan tadi ada orang yang mau beli saya jual dong karena sudah secara hukum milik saya boleh dong saya jual betul iya kan? secara sering gak ada masalah karena punya saya walaupun barangnya masih di sana nah sekarang mbak di pasar modal itu memang ada aturan kalau di saham ya yang namanya membeli saham itu teman-teman ada aturan T plus 2 jadi kalau misalnya hari ini deal belinya misalnya saya beli saham A gitu ya hari ini saya deal sama orang itu sudah diikat tapi sebenarnya bayar dan serah terimanya dua hari lagi dari sekarang secara secara barangnya dua hari dari sekarang memang dilihat tuh di akun saya biasanya kalau di akun sekuritas yang sehari A dilihat duitnya ada gak? oh ada duitnya di-lock tuh duitnya tapi belum di-transfer belum nanti begitu HIT plus 2 di-transfer lah duitnya di-transfer barangnya di-transfer selesai nah tapi hari ini yang saya beli barang tadi sebenarnya secara hukum sudah milik saya itu sahamnya oke kan begitu betul iya nah kemudian saya misalnya beli pagi siang saya lihat oh harganya naik nih dan saya mau jual boleh gak? ya boleh kenapa? karena secara hak sudah milik saya gitu nanti begitu settlement begitu dikirim ke tempat saya masuk dulu nanti dia akan balik lagi ke orang lain yang memang yang punya begitu jadi memang harusnya tidak ada isu karena tadi ada aturan mengenai kobet hukmi dan kobet hakiki itu mungkin mudahnya ya mbak biar gak terlalu pusing iya nanti makin pusing sore-sore karena infekasi sehari-hari itu sebenarnya sederhana persis seperti kehidupan kita sehari-hari persis sekali oke oke betul oke ini ada satu pertanyaan nah dia tanya dari Pandu dia tanya di setiap perusahaan pasti ada punya utang di bank itu kan pasti ada bunganya kalau kita invest di perusahaan tersebut apakah bisa termasuk riba? ya jadi begini saya sebenarnya pernah ngetes tuh sebenarnya oke di Indonesia ini atau kita-kitalah sederhananya kan kalau misalnya nih mbak Widya nih mbak Widya saya mau tanya nih mbak Widya punya rekeningnya apa aja di rumah? punya rekening banknya bank apa aja? sebut sebut ya sebut sebut ya sebut ada yang seri A nih harusnya ada seri A belum besok buat seri A besok pulang seri A ya betul sebenarnya begini mbak kalau mbaknya punya rekeningnya konvensional dan kalau memang kita nih profesional ya kita nih profesional ya kita tuh harus punya namanya rekening keuangan pribadi kan begitu itu sebenarnya kalau dibuat neracanya kalau secara akutansi itu ada tuh yang namanya laporan laba rugi itu ada yang namanya laporan pendapatan pendapatan mbak Widya itu yang pertama mungkin dari gaji mungkin yang kedua dari untung bisnis lah misalnya yang ketiga mungkin dari hibah juga bisa jadi tapi ada lagi sebenarnya secara akutansi itu adalah pendapatan bunga harus dicatat tuh dan mbak Widya itu sebenarnya dengan punya tadi bank BCA jenius BRI konven itu secara gak langsung mbak Widya pasti punya yang namanya pendapatan bunga kan gitu ya mbak ya betul betul kalau dalam perusahaan itu semua harus dihitung ya gara-gara kita aja nih karena perorang jadi malas ngitung kan gitu tapi sebenarnya harusnya dihitung tuh mbak sebenarnya kalau dihitung itu ada pembagiannya berapa sih pendapatan apakah memang pendapatan mbak Widya ini halal semua karena gak harusnya kenapa? karena ada pendapatan bunga disana nah kalau dalam sariah mas yang tadi nanya dalam perusahaan juga dihitung tuh karena ada rasionya berapa sih pendapatan non halal perusahaan dibagi dengan total pendapatan mbak Widya gitu oh ternyata 0,05% begitu kenapa? karena selama kita memang negara Indonesia bukan negara yang sariah jadi masih punya potensi pendapatan dari non halal tadi terutama pendapatan bunga dan itu terjadi di perusahaan mbak makanya secara OJK dan DSN kita punya aturan boleh perusahaan punya pendapatan non halal tapi jangan banyak-banyak berapa angkanya? maksimal 10% kalau di luar itu gak boleh kenapa? karena terlalu banyak itu jadi sekarang kalau kemudian kalau sudah lolos screening-screening itu ya maksud sariah ditanya dong oh berarti kalau saya berinvestasi pada perusahaan yang apa namanya lolos screening tadi masih ada lah sebenarnya perusahaan itu punya non halalnya ada betul ada tapi lah itu istihad para ulama kita kenapa? karena kalau misalnya screening yang namanya pendapatan non halal itu nol bisa jadi gak ada yang namanya saham sariah di Indonesia kenapa? karena sistemnya memang secara secara apple to apple gak bisa dibandingkan antara bank sariah sama bank konfesional kenapa? karena bank konfesional sudah sejak ada zaman Belanda dulu bank sariah baru tahun 92 jadi gak bisa di-matching secara modal juga gak bisa di-matching secara size juga bank konfesional sudah terlalu besar gak bisa di-matching kan begitu ya oleh karena itu ada yang namanya istihad para ulama oh boleh perusahaan itu punya non halal tapi gak boleh banyak-banyak maksimal 10% begitu mbak tapi nanti insyaallah ke depan-ke depannya karena kita masih di dunia belum di akhirat ya kita bisa nih merubah mengecilkan mengecilkan bisa merubah insyaallah nanti suatu saat bisa 0% begitu jadi ya pasti peluang itu pasti ada ya apalagi sekarang kan trend sariah pun semakin naik ya mungkin lama-lama nanti ekosistemnya pun akan terbentuk di sariah itu seperti apa oke oke wah menarik sekali oke saya mau ingetin lagi buat teman-teman ini sebentar lagi ini kita udah hampir 1 jam ini pak kita ngobrolnya iya nanti oke buat teman-teman saya mau ingin reminder lagi buat teman-teman silahkan yang mau mendapatkan free console untuk 5 orang kebenaran silahkan screenshot IG live kita hari ini jangan lupa langsung di screenshot langsung share ke IG story-nya lalu jangan lupa tag at financialku underscore com dan tag juga pasar underscore modal underscore syariah dan tadi kalau bisa teman-teman ada yang mau nanya lebih banyak soal pasar modal syariah silahkan langsung DM aja ke pasar modal syariah ya pak ya ya betul insya Allah kita mau membantu teman-teman untuk mengenalkan lebih mengenal tentang investasi yang legal dan halal itu mbak nah itu dia oke oke dan tadi buat teman-teman juga yang bingung gitu kan saya belum tahu nih soal investasi syariah gitu kan ya tadi bisa bisa belajar juga kan saya di IG-nya pasar modal syariah pasti banyak info-info soal investasi-investasi syariah atau kalau bisa mau join kelas investasi barengan sama finansialku juga boleh langsung aja DM mimin ya finansialku pengen ikutan kelas investasi karena kita ada kelasnya nih jadi buat investasi leher ke atas juga gitu kan bagus tuh bagus ya benar jadi teman-teman juga akhirnya jadi tahu ternyata investasi itu seperti ini untuk ruginya seperti apa oke oke mungkin kalau teman-teman yang masih punya pertanyaan satu pertanyaan terakhir boleh boleh dicantumkan mungkin ini kali apa ya penutup nih buat teman-teman yang mau berinvestasi syariah ini sebenarnya kita harus punya apa dulu nih pak harus buka akun dimanakah gitu kan pasti masih pada bingung nih buat memulai investasi pertamanya mereka apa sih yang harus mereka lakukan pertama kali ya betul setelah tadi belajar leher ke atas kemudian yang perlu dilakukan adalah ya memang harus membuka akun kalau teman-teman pengen berinvestasi reksadana itu gampang bisa datang ke manajer investasi atau jalan aja ke bank di teman-teman ada kegiatan teman-teman ada bank apa datang ke CS nya tanya jangan cuma nanya mutasnya aja kalau di CS kan gitu tanya saya mau buka reksadana itu bisa ambil nanya nanti bisa teman-teman nanti dibantu saya mau beli reksadana syariah nanti kasih tahu sama mereka atau kalau enggak lari juga ke marketplace juga bisa mbak ke agen penjual reksadana ada Tokopedia Bukalapak sekarang Gojek juga suka jual kan begitu ya sudah sangat banyak aplikasi aplikasi yang jual reksadana kalau teman-teman sukanya adalah saham teman-teman buka aja rekening di salah satu perusahaan efek yang memiliki sistem online trading syariah karena sistemnya khusus nih mbak ya betul-betul untuk istiqomah di syariah itu sistemnya khusus namanya sistem online trading syariah sekarang sudah banyak ada 18 perusahaan efek yang punya sistem online trading syariah tersebut tinggal lihat aja di pasar modal syariah sudah ada listnya karena di pasar modal syariah ini tidak di endorse oleh siapa-siapa jadinya ya lihat aja disitu sudah banyak nanti kita bisa kita bantu juga memang kami tidak merekomendasikan karena kesemuanya juga teman-teman kami semua kan gitu dan kesemuanya juga sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia oke oke jadi langsung aja check out ke IGnya pasar modal syariah tadi yang mau buka akun saham pengen tahu apa aja sih sekuritasnya sudah mempunyai sistem online trading syariah silahkan di cek buat teman-teman juga kalau bisa mau invest reksa dana bahkan di aplikasi tendensi aku juga bisa nih buat teman-teman memulai invest itu lebih enak itu iya itu gampang banget jadi buat teman-teman ini kayaknya gak ada kata aduh nanti aja deh investasinya aduh investasi mahal sekarang dari manapun sudah bisa buka akunnya sudah bisa berinvestasi gitu kan jadi tunggu apa lagi ya pak ya betul karena ini 3M kalau katanya agim mulai dari diri sendiri mulai dari hal yang kecil dan mulai saat ini juga oke betul-betul oke oke jadi itu penutup dari Pak Andri tadi sudah ditutup oleh 3M itu ya jadi teman-teman silahkan terapkan 3M ya jadi buat teman-teman juga yang mau tahu info lebih lanjut mungkin soal investasi syariah langsung aja follow pasar underscore model underscore syariah nanti kalau ada pertanyaan soal investasi syariah misalnya mau nanya soal sekuritas ya bisa cek aja langsung di IG-nya pasar underscore model underscore syariah kalau teman-teman mau tahu soal info-info keuangan lainnya silahkan follow IG kita di finansialku underscore com saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Andri yang sudah meluangkan waktunya hari ini seru sekali seru sekali kita ngomongin investasi syariah ini pertanyaannya masih banyak juga yang belum terjawab jadi silahkan nanti langsung aja DM langsung ke IG-nya pasar model syariah terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir hari ini terima kasih teman-teman finansialku dan pasar model syariah lalu kita ketemu lagi di lain kesempatan dan juga kesehatan ini terlalu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh